Pemirsa antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan memperketat pengecekan hewan, utamanya sapi di pasar hewan. Dinas mengerahkan seluruh tenaga medik dan paramedik kesehatan hewan agar hewan ternak di Magetan aman dari penyakit yang mematikan itu. Sejumlah petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan melakukan pengecekan hewan ternak sapi di pasar parang kecamatan parang Kabupaten Magetan pada kamis pagi. Petugas medik dan paramedik kesehatan hewan ini fokus memeriksa hewan ternak sapi yang dicurigai terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Seperti sapi yang mengeluarkan air liur berlebih. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Magetan Nur Haryani mengatakan di pasar hewan petugas mendata sapi-sapi yang datang untuk mengetahui asal sapi baik dari Magetan atau luar Magetan. Wihaknya mengerahkan seluruh petugas medik dan paramedik kesuan yang menyebar di semua pasar hewan, rumah pemotongan hewan atau tempat peternakan dalam jumlah besar. Sampai saat ini belum ada temuan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Magetan. Ini ya, mendata sapi-sapi itu berasal dari mana saja yang mungkin ada yang dari luar Magetan atau apa yang pasti kita juga melaksanakan desireksi terhadap kernak dan juga kendaraan yang masuk. Kita cek sapi-sapi yang masuk juga ke pasar sekiranya ada yang dicurigai itu akan kita tidak lanjuti dengan pemeriksaan yang lebih penting lagi. Alhamdulillah sampai dengan sekarang belum ada terlaporkan ternak-ternak yang dicurigai mengarah ke PMK. Tapi tetap kita antisipasi tetap melaksanakan survei dan peningkatan kewaspadaan. Kita juga sudah menyebarkan semua informasi baik melalui media walaupun surat edaran, banner, dan lain-lain ke seluruh masyarakat, seluruh desa dan kecamatan sudah kita infokan untuk kehatian-hatian kita terhadap PMK ini. Selain pengecekan hewan ternak, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan pada hewan ternak dan kendaraan yang mengangkut hewan ternak. Pengetatan pengawasan hewan ternak akan terus dilakukan ke depan untuk menjaga kesehatan hewan ternak rakyat.